Pemirsa tahapan seleksi P3K untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sarolangun sudah melewati masa sanggah. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selanjutnya para peserta akan mengikuti seleksi CAT yang akan mulai dilaksanakan pada 8 Desember mendatang. Pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga kesehatan akan dimulai pada 8 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BKPSDM Sarolangun melalui Kabit IPK LPASN Eri Hariwibawa. Dari 44 formasi yang tersedia, terdapat 371 orang pendaftar. Dan juga terdapat 6 formasi yang tidak ada terisi yaitu formasi dokter spesialis. Diketahui, rekrutmen P3K untuk tenaga kesehatan saat ini sudah melalui tahapan masa sanggah. Dan pihak BKPSDM juga sudah mengumumkan nama-nama yang lolos administrasi. Kabit IPK LPASN juga menyebutkan bahwa pelaksanaan jadwal CAT tersebut sudah ditetapkan langsung oleh BKN. Dan pelaksanaan pun nantinya akan dibagi menjadi dua tempat, yaitu di UPT BKN 7 Palembang yang berada di Jambi dan di Poltekes Kemenkes yang berada di Buluran. Kita ada 44 formasi, dan dari total 44 formasi ada 6 yang tidak terlamar, yaitu khusus untuk dokter spesialis. Jadi itu ada 6 formasi yang tidak terisi. Dan untuk tahapan selanjutnya, kita sudah menjadwalkan pada tanggal 8, 9, 10, 11, itu ada untuk pelaksanaan tes seleksi CAT untuk para pelamar jabatan kesehatan. Dari Kabupaten Sarolangun, Ridho Habibullah, Baik TV Jambi, melaporkan.